Bapak Harto dari Bekasi, Bapak Budi Tanggera, Bapak Saiful dari Jakarta, Ibu Tika Bangelang, Ibu Tiwi Bekasi, dan Bapak Ariwi Bawa dari Bekasi, silahkan maju ke laporan! Oh, masih ada? Oh, Bapak Ibrah, udah naik tingkat ya? Udah naik. Oke Bapak-Ibu semuanya sebutkan nama tentang asal sedikit speed 1 menit saya mulai dari sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Saiful asal dari Jakarta Saya berterima kasih sekali pertama-tama kepada sang pencipta metagame yaitu Bapak Angga Dan beserta tim dan saya berterima kasih juga kepada aflet dan leader saya Bapak Agus Usama Dengan arahan beliau Alhamdulillah hari ini saya bisa tembus posisi peringkat manajer B Dengan penghasilan per hari kurang lebih dari 100 USD per hari Baru kali ini Bapak-Bapak Ibu-Ibu saya ikut bisnis di metagame ini Ownernya tampil proyek-proyeknya jelas kedepat legalitasnya pun jelas jadi apa yang mesti ditakutin lagi di sini oke saya bentar dikit ya satu menit Pak Sekali lagi pokoknya pokoknya Bapak-Bapak Ibu-Ibu gas oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak saya menjadi di Jakarta dan selanjutnya Maju ke depan Bu Biar kelihatan cantiknya Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Bu Nur asal dari Bandung Sepertinya saya paling tua di sini ya Iya betul Usia saya sudah hampir setengah abad lebih Pak Saya adalah orang yang paling anti dengan game Anak-anak saya paling saya marahin kalau main game Tapi sekarang emaknya yang main game Tapi Alhamdulillah Pak Tiga minggu saya diajak main game tidak dijelaskan seperti ini Saya hanya dibilang ini bisnis online aman ce Aman ce sama Pak Rondon Jadi saya percaya aja sama beliau Karena beliau adalah orang terdekatnya dari pencipta dari metagame ini Jadi ketika beliau bilang aman ce gas pol Saya kemarin pulang dari Bali Alhamdulillah Satu minggu on set 50 akun Insya Allah besok pun Alhamdulillah Insya Allah doain Akan closing 34 Dan langsung ini jatuh Kehasilan saya sekarang di metagame Dari 12 akun ya kurang lebih Di bulan Februari ini 15 juta rupiah Luar biasa metagame Jadi kalau saya yang nenek-nenek aja Tiga minggu main manager B Mana yang muda-muda Kalau kalah apakah kakak Budi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Bapak Budi dari Tangerang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Ya perkenalkan nama saya Budi dari Tangerang Kebetulan sebenarnya saya tahu metagame itu sebenarnya salah satu orang awal Sebenarnya Tapi saya tidak langsung jalan Karena ada beberapa hal Mungkin ada beberapa teman yang Saya sedikit cerita lah ya Tapi alhamdulillah Karena saya berteman dengan teman-teman yang sangat luar biasa Akhirnya saya bisa bergabung lagi Mungkin saya Sudah setelah berjalan sekitar tiga minggu ya Tiga minggu lalu saya baru mulai action Alhamdulillah Dua minggu Masuk jadi manager B Lalu ya terima kasih ya untuk aplikasi saya Om Harto dari Bekasi Beliau yang seluruh teman-teman saya Akhirnya bisa terus berjalan seperti ini Dan yang pastinya saya kenal betul dengan siapa itu penciptanya Bapak Angga ya Beliau istilahnya sangat all out Artinya mereka dan tim sungguh-sungguh Untuk menciptakan meta game ini Untuk jangka panjang dengan masalah-masalah yang ada Tapi beliau tetap akan mencarikan solusinya Bagaimana meta game akan terus berjalan Dan harapannya kita semua Meta game bisa mesejahterakan semua Kurang lebih itu aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Anak muda dari Lombok silahkan untuk mu ya Juga ada pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebenarnya saya bukan dari Lombok pak Saya aslinya dari Aceh Tapi saya nyasar ke Lombok Karena saking nyamannya saya di Lombok Akhirnya saya bentah disana Dia bawa saya juga ke Lombok itu yang di paling belakang Bapak Mr. Angga Jadi perkenalkan nama saya Renaldi Heriaco Itu nama asli saya di Indonesia Kalau di luar negeri Seperti nomor nama bumbung di belakang Dan saya Bergabung di Meta Games ini Ini sejarah banget ya Waktu itu saya sedang main game Game MOBA Game MOBA Legend Mungkin bapak ibu tahu ya Bapak tahu Saya lagi asik main game Tiba-tiba ditelepon tuh Sama bapak Mr. Angga Bro lagi ngapain? Gimana game nih? Game apa? Mobile Legends Dapet cuan gak? Enggak Mau gak? Kita kasih game bisa dapet cuan Game apaan tuh? Nih mau jagain telur Bisa dibayar Jagain telur dibayar Gimana ceritanya? Akhirnya Mungkin itu buka akun Telurnya kan loncet-loncet tuh kan Terus Swipe poin KIC-nya Jadi uang ya Akhirnya tapet swede Besoknya cair bapak ibu Gimana tuh? Beneran cair Keren gak? Kira-kira Keren banget gak? Keren Nah Jadi Meta game sangat luar biasa Bapak ibu ya Hanya jaga-jagain telur Seperti Mbak Sinta katakan Di belakang sana ya Di tiktok Jagain telur Dapet cuan gitu ya Nah Jadi ya Buat ini Para manajer B Udah paling banyak ya Dan saya juga gak nyangka Ini bisa tembus manajer Karena gara-gara pasukan semut Tiba-tiba Naik sendiri manajernya Bingung saya Nah kemarin itu Sempat ke C Tiba-tiba saya ke B lagi Ini Bener-bener Buat saya motivasi gitu loh Habis ke C kok ke B lagi Jangan sampai ke A lagi Emosi saya lama-lama nih Nah Jadi Mungkin itu saja ya Dari saya Ini teman-teman juga mau lanjut Mau sampaikan juga Ini kelebihan Satu menit lebih tadi ya Sudah lebih Omer durasi potong bonus Terima kasih Dari saya Ray dari Aceh Salam sukses semuanya buat kita Ray dari Aceh Selanjutnya Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Pagi Perkenalkan nama saya Patut diperjuangkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan selanjutnya Karena saya punya 3 manajer A dan 2 manajer B Jadi udah nyumbang Berapa tuh 20 dolar kali 5 ya Buat kaos aja 1 juta setengah bro Oke Apa ya 4-5 tahun yang lalu Tentunya kita tidak mengenal Apa itu namanya Apa Youtuber ya Apa itu youtuber Cuman ngelola video Gitu ya Tapi sekarang menurut data Oktober tahun lalu itu Ada 5 youtuber terkaya Indonesia Nomor pertama Ria Ricis Penghasilannya 10,2 miliar per bulan Ya kemudian Yang kedua Itu kalau gak salah Papau ya Bayu Paula 6,8 miliar Kemudian ketiga Rans Rafi Ahmad Agita Slavina 6,2 Deddy Koguzer 5,1 miliar Dan Atta Halilintar 2,1 miliar Bayangkan dari hanya Kelola video Youtube Padahal kita tahu Videonya apa sih Gak ada yang mendidik ya Hanya sekedar Interten aja gitu ya Tetapi Saat ini sudah jadi profesi Menghasilkan Bahkan ada beberapa Apa Jurusan Youtuber ya Dan Nah kabar baiknya Sekarang Game Game itu sekarang Sudah jadi profesi juga Bapak Ibu Gamer Ya Bahkan sudah jadi Cabang olahraga ya E-sport Bahkan di Olimpiade Bukan hanya sekedar ASEAN Gimaja Banyak Kalau kita buka Youtube Penghasilan gamer Indonesia Sudah ada yang di atas Miliaran per bulan ya Nah Jadi kita sekarang ini Punya profesi baru Kalau dulu tadi kan Bingung Apa kerjanya Gak mau jawab gitu ya Nah Kalau sekarang kita bisa bangga Apa kerjanya Gamer Gamernya apa Jaga telor Tapi dibayar US dollar Oke Pak Yuk Kita jadi gamer Raih USDT Penghasilan yang luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan inilah manager B Silahkan untuk foto terlebih dahulu Yang cakep dong Satu Satu Ya gak punya jersnya bingung Dan inilah manager B Dari BNGAGAM Sampai jumpa